Halo co-friends, jadi disini kita disuruh untuk membuktikan jarak titik A dan titik B adalah AB sama dengan akar X1-X2 kuadrat ditambah Y1-Y2 kuadrat. Nah untuk menjawab soal ini yang harus kita ketahui adalah teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu apa? Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku ABC, maka hubungan antara ketiga sisinya adalah sisi yang bersudut penyiku yaitu AC dan BC kita kuadratkan dan kita tambah. Jadi AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan sisi miringnya yaitu AB kuadrat. Jadi misalkan disini terdapat dua titik yaitu titik A dan titik B dan kita diminta untuk mencari jarak A ke B, maka kita bisa tarik garis dari titik B dan garis dari titik A sehingga membentuk siku-siku seperti ini. Nah misalkan titik pada penyikunya kita sebut dengan C. Nah titik C ini adalah titik X2,Y1. Kenapa? Karena titik C ini sejajar secara horizontal dengan titik B, maka X2-nya diambil dari titik B. Sedangkan Y1 kenapa? Karena ketinggian dari titik C sama dengan ketinggian titik A. Maka kita ambil Y1-nya dari titik A. Jadi kalau kita gunakan teorema Pitagoras, maka hubungan ketiga sisi segitiga ABC adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah disini AB kuadratnya sama dengan jarak A ke C itu adalah X2 dikurang X1 kuadrat. Kenapa? Karena AC merupakan garis horizontal, maka kita hanya menggunakan komponen dari X-nya saja. Selanjutnya kita tambah dengan BC, maka yang kita pakai komponen Y-nya, yaitu Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah disini karena X2-X1 kita kuadratkan, maka hasilnya akan positif. Jadi kita bisa balik AB kuadrat sama dengan X1-X2 kuadrat ditambah Y1-Y2 kuadrat. Jadi ini bisa dibalik karena kita mengambil nilai positif dari X2 dikurang X1. Jadi sama saja. Selanjutnya kedua ruas kita akarkan. Jadinya akar AB kuadrat sama dengan akar dari X1-X2 kuadrat ditambah Y1-Y2 kuadrat. Maka akar dari AB kuadrat itu adalah AB yang sama dengan akar X1-X2 kuadrat ditambah Y1-Y2 kuadrat. Jadi inilah jawabannya telah terbukti. Terima kasih. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.